Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Saya sering banget mendapatkan pertanyaan Seperti ini Kak, apa niatnya puasa Muharram? Kak, apa niatnya puasa ini? Kak, apa niatnya Mandi wajib? Dan seterusnya Intinya, pertanyaan tentang Niat ya Nah, teman-teman sekalian Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya, tiap-tiap amal tergantung niatnya Nah, tentang niat Itu teman-teman Tidak ada satupun hadis Atau riwayat dalil tentang Niat itu harus dilapaskan Sebagaimana yang kemudian sering kita baca Dalam buku-buku Atau beberapa yang diajarkan oleh ustad-ustad ya Misalnya Usoli, Fardal, Maghoribi, dan seterusnya Nah, Wetul, Ludua, dan seterusnya Nah, apakah niat itu harus dilapaskan ya? Kalau itu pertanyaannya Kalau dalam tantangan saya pribadi Niat itu tempatnya di hati Dan itulah pendapat para ulama ya Teman-teman sekalian Ada pun tentang melapaskan niat Itu hanya untuk kemudian Meyakinkan hati gitu ya Jadi, niat itu tidak mesti dilapaskan Sebagaimana yang terdapat Dalam buku-buku gitu ya Nah, jadi Jangan sampai kita ingin ibadah Terus tidak tahu niatnya ibadah tersebut Lalu kita kemudian tidak ibadah gitu ya Nah, makanya teman-teman Cukuplah niat itu dalam hati gitu Misal Kita kan tuh kalau wudhu Sudah ada pikiran dalam hati ya Saya wudhu nih pengen sholat Nah, itu sudah niat tuh Niatnya pengen wudhu Nah, kalau kita dalam hati Udah ada keinginan tuh Ke masjid sholat zuhur Ya, itu berarti Niatnya Ke masjid sholat zuhur Nanti kalau udah pengen Sholat Itu Pas takbiratul ikhram Itu nggak perlu lagi tuh ada Melapaskan niat Karena Tujuan kita ke masjid itu Sudah jelas Kita tuh Pengen Pengen sholat zuhur Misalnya gitu ya Nah, begitu pun Kalau teman-teman bangun sahur Biasa untuk puasa muharam Itu sudah ada niat dalam hati Nggak perlu dilapaskan lagi gitu ya Hmm Udah jelas ya teman-teman Jadi Niat itu Dalam hati Nggak perlu dilapaskan gitu ya Kalaupun teman-teman Pengen melapaskan niat Ya Silahkan gitu ya Karena nggak ada juga larangan Itu hanya untuk Meyakinkan hati saja gitu ya Jadi kalau niatnya Puasa muharam Saya niat puasa muharam Puasa sepuluh muharam Nah, itu sudah termasuk Sebagian daripada niat gitu ya Saya niatnya Pengen mandi wajib Ya, itu sudah niat gitu ya Jadi Insya Allah seperti itu ya Teman-teman sekalian Semoga Setelah ini Nggak ada lagi yang kemudian Kebingungan ya Tentang niat Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!